Jadwal konser padat tapi tak lupa beribadah, ini momen personel Shila on 7 salah jamaah di Musala. Shila on 7 kembali menggelar konser. Bukan hanya di Jakarta, kali ini acara bertajuk Tunggu Akudi yang digelar di lima kota di Indonesia. Tentunya, konser Shila on 7 ini begitu dinantikan oleh para fans titik terbukti, tiket konser Shila on 7 Ludes terjual dalam waktu singkat. Bahkan, tur kota di Pekanbaru yang dihelat di Stadion Atletik Rumbai Riau ditonton sekitar 15.000 penggemar. Band asal Yogyakarta itu telah melangsungkan konsernya di Samarinda pada 2 7 Juli lalu. Kemudian di Makassar pada 10 Agustus 2024 lalu. Di Susul Pekanbaru pada 31 Agustus 2024 kemarin. Nantinya, Shila on 7 akan melanjutkan turnya di Medan pada 14 September 2024 dan Bandung pada 28 September 2024. Selama konser, terdapat momen menarik di tengah sibuknya para personel menjalani tur. Meski sibuk, mereka rupanya tak meninggalkan ibadah dan tetap menjalankan salat berjamaah. Momen salat berjamaah itu dibagikan sakti di akun Instagram atsalmanaljubjawi. Terlihat para personel Shila on 7, seperti Duta, Eros, dan Adam, berada di saf paling depan untuk salat jamaah. Di persembunyian aku menari, slow dancing in burning heads. Beti saya kemarin dapat satu lagi hapalan doa dari salah satu syaih di atas, tulis di kolom komen, tulis sakti. Dalam foto tersebut, ia memperlihatkan personel Shila on 7 tengah mengantre untuk wudhu. Mereka terlihat tertib banget, kan? Sakti turut merekam Duta saat menjalani salat. Jika dilihat dari tempatnya, ia tengah salat di Musala Venu untuk konser. Suatu hari ada kawan saya sedang safar dakwah ke luar negeri, ada satu orang menghampiri kemudian bertanya, dalam englis langwek yang mafumya. Itu barusan tarian apa yang kau lakukan? Hatiku terasa sangat damai ketika melihatnya. Bolehkah engkau mengajariku? Tulis sakti membagikan pengalamannya mengenai salat. Aksi para personel Shila yang tetap salat di tengah kesibukan ini, mendapatkan berbagai komentar positif dari warganet.